Luna Maya tertawa puas, Sherini sering pamer hidup penuh kemewahan, sosok ini bongkar kekayaan Reino Barat ternyata palsu, suaminya gak modal. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sosok ini mendadak bongkar borok Sherini, di mana ia membeberkan beberapa sikap Sherini yang bikin warganet geleng kepala. Sherini sendiri memang dikenal sebagai salah satu penyanyi yang sering memamerkan kemewahan. Setiap penampilannya ia selalu memberikan kesan mewah dari ujung kaki hingga kepala. Sejak menikah dengan Reino Barat, kehidupannya pun tak jauh dari kemewahan. Apalagi selama ini Reino Barat dikenal sebagai pengusaha kaya raya. Namun baru-baru ini terungkap sisi lain dari kehidupan Sherini dan Reino Barat. Seseorang mengaku sangat terheran-heran dengan sikap Sherini yang bergelimang harta. Menurutnya Sherini adalah sosok yang sangat materialistis. Salah seorang netizen membeberkan kalau kemewahan yang selama ini dipamerkan adalah uang milik Sherini. Ia mengatakan kalau mantan Luna Maya tak sekaya seperti kelihatannya. Bocoran sikap Sherini itu diunggah oleh akun Adlam Bedano Official 99. Dalam postingannya nampak seorang tanpa nama mengungkap sifat Sherini. Yang membeberkan kalau Sherini adalah wanita yang sangat hidden dan materialistis. Dulu waktu Inces masih gamis, belum ketemu jodoh? Sempat dikomentari abangku. Itu si Sherini masih ada yang mau gak ya cowok sama dia? Kenapa emang bang? Soalnya dia high budget banget, materialistis banget. Cowok-cowok pasti mikir punya bingi kayak dia tuh turunnya. Ketika tahu Sherini bakal menikahi Reino, pihaknya pun mengaku shock. Terus tiba-tiba kedengeran kabar si Inces married. Ama Pak RB kaget dong gue sekeluarga. What? Masih ada yang mau toh cowok ama dia? Apes banget tuh cowoknya sembungnya. Sontak unggahan ini pun ramai komentar netizen. Ada salah satu yang mengatakan kalau kekayaan Reino Barak itu palsu. Terima kasih telah menonton! Luna Maya ngaku pernah hidap gangguan jiwa sampai Aril Noa jadi piang kerok. Kok bisa? Bak jalan cerita yang belum usai drama cinta Luna Maya dan Aril Noa masih saja terus dibicarakan. Sulit memang melupakan drama kisah cinta antara Luna Maya dan Aril Noa. Meski telah berpisah bertahun-tahun yang lalu, Masih ada saja mengharapkan asmara antara Luna Maya dan Aril Noa kembali membara. Terlebih lagi kini Luna Maya dan Aril sedang sama-sama menikmati kesendirian. Hubungan asmara Luna Maya dengan Aril Noa memang sangat fenomenal. Jika menilih kebelakang, Luna Maya dan Aril Noa sempat berpacaran pada tahun 2004. Kisah asmara antara Luna Maya dan Aril Noa pun sempat mengalami pasang surut. Seperti pasangan sejauh li lainnya. Puncaknya Luna Maya dan Aril Noa memutuskan untuk menyudai hubungan mereka saat sang vokalis tengah mendekam di penjara. Sontak saja perpisahan kedua pasangan sejauh li ini membuat banyak pihak geger terutama para penggemar. Bahkan gara-gara Aril Noa, Luna Maya sampai mengidap salah satu jenis gangguan jiwa. Mengutip sosok.id penyebabnya adalah kasus video Asusila. Yang keduanya turut menyeret nama Cutari pada 2010 silam. Luna Maya yang kerennya kala itu sedang berada di puncak harus merasakan baiknya kehilangan pekerjaan. Gara-gara video Asusila tersebut tidak ada satu pun stasiun TV yang sudi untuk menggunakan jasa Luna Maya. Sudah jatuh tertimpa tangga, Luna Maya juga harus merasakan perihnya menjadi bahan olok-olok lantaran kasus yang menjeratnya. Seolah belum cukup, Luna Maya juga ditinggalkan oleh teman-temannya. Luna Maya sempat mengutarakan perasaannya kala itu lewat tayangan YouTube Boy William. Luna Maya menceritakan saat itu ia benar-benar kehilangan semua pekerjaan di televisi. Bahkan kontrak dengan brand ternama juga diputus. Model 38 tahun ini mengaku sempat ditawari pekerjaan, tetapi bayarannya ditawar anjelokan-anjelokan. Kalaupun dikasih kerajaan, harganya ditawar. Contoh misalkan dari 10 ditawar jari 3 atau 4 gitu ujar Luna Maya. Walaupun demikian, hal itu justru memacu Luna untuk mencari jalan lain untuk menyambung hidup. Tapi itu memotivasi gue juga untuk memulai kayak berbisnis. Gue harus punya income tanpa mengendalakan pertama TV, mengendalakan namanya iklan misalkan, atau mengendalakan orang, kata Luna Maya. Diakui Luna Maya keadaan yang serba sulit itu sempat membuatnya menderita. Salah satu gangguan keciwaan yakni Post Power Syndrome, penyakit tersebut membuat penderitanya merasa tenggelam dan hidup dalam bayang-bayang keberhasilan di masa lalu. Sehingga sulit untuk menerima keadaan saat ini. Itu tuh rasanya gak enak banget loh aku, Luna Maya. You become frustrated, stressed, and you are not happy to yourself. With yourself, kamu merasa frustasi, stress, dan tidak bahagia atas dirimu sendiri. Jelasnya. Dan lo merasa useless, gak berguna gitu, pungkasnya. Kendaki demikian, sindrom tersebut bisa disembuhkan bila ditangani dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!